eh udah mulai halo semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama aku disini sahlan so guys apa kabar buat temen temen aku semuanya Indonesia Malaysia dari Sabang sampai Marokai siapapun kalian yang menonton video ini selalu harap kalian sehat dan selalu harap kalian baik-baik saja tentunya dan selamat beraktifitas buat temen temen aku yang masih beraktifitas dan selamat beristirahat guys buat temen temen aku yang masih beristirahat gitu ya dan terima kasih aku ucapkan sebanyak-banyaknya seribu kali terima kasih buat temen temen aku yang sudah mendukung dan juga support channel ini yang mana aku adalah sebagai creator pemula gitu ya dan alhamdulillahnya kemarin sore channel ini sudah mencapai di angka 30 ribu kas subscriber alhamdulillah ya ini adalah pencapaian yang amat begitu besar menurut aku gitu ya karena tanpa kalian aku tidak akan bisa sampai di titik ini gitu guys ya terima kasih aku ucapkan semoga Allah membalas kebaikan kalian gitu oke nah jadi di video kali ini aku mendapatkan sebuah rekomendasi nah ini agak sedikit menarik ya untuk kita tonton bareng-bareng gitu nah jadi kemungkinan kemungkinan banyak temen temen dari negara Malaysia lebih mengetahui daripada apa yang sahlan ketahui gitu yaitu adalah beberapa youtuber terkenal di Indonesia guys nah mungkin temen temen lebih mengetahui daripada sahlan gitu ya ada Baimong ada Just No Limit dan ada juga Atta Halilintar dan bahkan banyak sekali youtuber-youtuber terkenal di Indonesia guys nah jadi uniknya di video kali ini kita akan coba react ini rekomendasi dari subscriber channel ini jadi beberapa bulan yang lalu aku ada react ya youtuber-youtuber terkenal di negara Malaysia bahkan famous banget banyak penggemarnya gitu ya ada dari Kupi Kupi Go ada dari MR Kokom gitu ya dan bahkan banyak sekali itu aku hampir lupa ya yang ada pelawak pakduan-pakduannya itu loh so jadi tanpa berlama-lama lagi tanpa berbahasa-bahasi lagi tanpa buang-buang masa lagi gitu ya aku juga merasa penasaran nah jadi di video kali ini adalah 12 youtuber terkenal di negara Malaysia di era tahun 2021 guys so jadi sebenarnya aku udah banyak ya beberapa youtuber terkenal di negara Malaysia itu aku ingat gitu ya tapi aku agak lupa untuk nyebutin namanya guys gitu oke jadi tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita tonton videonya jadi aku ingatin lagi bagi teman-teman yang baru singkat channel ini jangan lupa klik tombol subscribe di bawah untuk membangun channel ini dan membuat salam lebih bersama lagi guys dan bagi teman-teman juga yang mau dekat dengan salam atau bisa tukar pikiran satu sama lain kalian bisa puluh instagram disini ya atau nanti aku sediain perpaling-nya di dalam datation blog aku ya 3,2,1 langsung aja let's go terima kasih kepada mereka yang berikan cadangan untuk video kali ini pada mereka yang lain yang nak berikan cadangan sangatlah dialu-alukan komen saja dekat bawah Faktal channel guys ya kalau korang nak tahu pada tahun 2020 Faktal pernah buat video tentang 11 youtuber yang paling terkenal di Malaysia oh pada tahun 2020 itu 11 ya dan sekarang ini bertambah 1 guys ada 12 ya antara youtuber tersebut ada 12 youtuber terkenal di Aminah Syahira oh iya jiriboy ini nih alisa dezek jeff dan intira link big yong joh channel tv teranjak laris tv teranjak laris ya iya Nemi Zuki Syamie Shazli oh iya bang Syamie Shazli alip irfan alip irfan itu sering buat video-video masa-masa sekolah ya masih iya aku baru nge-nge sabar enggak gitu jadi terus dah sebenarnya aku ingat nama-nama youtuber oleh kerana banyak lagi youtuber terkenal di negara Malaysia yang terkenal di Malaysia dalam video kali ini Faktau akan senangkan 10 youtuber Malaysia baru yang terkenal dan belum pernah masuk ke dalam list sama seperti video sebelum ini Faktau menggunakan website socialblade untuk menentukan jumlah subscriber mereka dan Faktau hanya mengambil youtuber independen sahaja dan bukannya channel-channel gaming fitness 100% muzik celebrity dan channel yang dimiliki syarikat tanpa membuang masa jom kita mulakan 12 youtuber Malaysia baru 12 youtuber terkenal tahun 2021 di Malaysia sebelum itu jangan lupa subscribe Faktau dan jangan dikongkan oh jadi ini youtuber terkenal versi terbaru ya pada tahun 21 21 ok 12 Ashraf Rozami Ashraf Rozami Muhammad Ashraf Rozami atau lebih dikenali sebagai Ashraf Rozami ini merupakan seorang Instagram famous dan juga youtuber yang terkenal di Malaysia dengan jumlah pengikut seramai 877 ribu dan tontonan video sebanyak 82,378,012 channel ini banyak menghasilkan video pendek yang sangat kelakar dan sedih yang pasti akan buat korang terhibur kalau korang nak tahu Ashraf Rozami yang berumur 21 tahun ini boleh dikenali selepas beberapa video yang dibuat naiknya viral di YouTube seperti Goldiga ada satu jenis dekat rumah aku je ada 16 biji showroom kereta baru showroom kereta lagi sampai 1 juta eh lebih 1 juta lebih berapa berapa pakcik 50k je bapak dia percintaan jarak jauh awak saya tunggu awak dan banyak lagi Ashraf juga merupakan bekas pemenang bagi kempen digital star era KDU yang dilancarkan oleh stesen radio era pada tahun 2018 dengan cerita beliau bercerita dengan bibi Kairina betul ke 11 oke nombor 11 Asfahiri Asfahiri channel ini mempunyai hampir ini juga guys aku bertahun ya ini juga guys aku bertahun ya dan jumlah tontonan video sebanyak hampir 78 juta wow Asfahiri atau nombor penuhnya Asfahiri Syam merupakan seorang YouTuber aku juga bertahun ya yang pasti akan membuat korang tak kering gusi oh iya ini bukannya beliau yang sering kapal-kapal lagu gitu benar gak sih kalau korang nak tahu Kairina Asfah dalam video penular dengan beliau membuat naik video-video masakan yang bagi fakta sangat menarik oh iya ini dia ini gak asing lagi sih dengan aksi-aksi keputan beliau paling menarik video-video beliau bukan saja diminati rakyat Malaysia malah kerabat diraja juga tau bukan biasa-biasa Asfahiri oh iya Asfahiri pemindak BTS tau so sesiapa pemindak BTS bolehlah penuh dia bukan hanya orang-orang biasa gitu bahkan anak tuan agung juga menonton beliau oh iya ini aku tahu ini aku kenal sering mukbang ini abang ini sering mukbang-mukbang kita ya ya aku kenal ini dari kenyang terus rasa lapar balik hahaha channel yang telah dicipta pada tahun 2011 ini telah mempunyai jumlah pengikut sebanyak hampir 1 juta soal video abang ini sering timbul di berantai aku loh guys wow kalau korang nak tahu Chidot juga pernah disenaraikan sebagai most successful youtuber Binge Eaters oleh New Straight Times selain daripada mukbang beliau juga ada buat channel gaming tau anjir keren banget sini cepat-cepat dah polo ya pak tau menarik ketika awal-awal penembuhan channel pak tau ini Chidot merupakan antara youtuber terkenal pertama yang komen di video pak tau tau terima kasih Chidot Chidot ISMR ok nombor 9 dan Chang Yong Chang Yong dilahirkan pada ini aku terus terang yang belum kenal sama beliau Chang Yong yang berumur 25 tahun ini oh umur 25 tahun ibu yang terkenal dengan kontennya yang menarik seperti ala-ala reality show vlog dan room tour dengan jumlah pengikut seramai 982 ribu dan tontonan video sebanyak 204 juta 243,738 Chai Chang Yong yang dilahirkan di Kulai Johor ini juga merupakan juri cakap bagi Adidas Malaysia kalau korang nak tahu beliau juga sebenarnya pandai menyanyi dan banyak menghasilkan muzik video tau haa tapi mungkin kebanyakan pengikutnya adalah dari warga Cina ini kerana kebanyakan konten beliau yang hanya terdapat dalam bahasa Cina oke nomor 8 Godi Hong TV Godi Hong TV aku juga belum kenal Sama Godi Hong TV Godi Hong Chi Yong merupakan seorang YouTuber dari Malaysia yang mempunyai bakat dalam nyanyian dan sering membuat naik muzik video ke dalam YouTube sebagai kontennya selain menyanyi channel yang mempunyai sebanyak 1.03 juta pengikut dan tontonan video sebanyak 209 juta 469,808 imus juga mempunyai konten-konten lain seperti vlog video pendek mukbang challenge prank parody dan banyak lagi selain itu beliau juga banyak membuat video bersama DJ Malaysia MyFM yang terkenal iaitu Liz Klo kalau korang nak tahu Liz Klo juga mempunyai YouTube channel dengan nama Dumping Soda tau Faktau tengok banyak rumors yang mengatakan diorang ni bercinta patutlah banyak buat video sama-sama ha 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 ok, nomor 7 Prince Meat Live Prince Meat Live oh iya ini aku kenal ini aku tahu mesti ramai yang kenal yang kemarin ada kotak berhantu di rumah dia tapi banyak yang bilang itu hoax dalam video-video Faktau sebelum ini tapi saya sendiri tak tahu bagi orang yang tak tahu populariti Prince Meat mula bertambah terkenal setelah menghasilkan video nah ini dia tentang rumahnya yang dikatakan berhantu ya selepas video beliau membuka kotak debug yang dibeli nah aku ini dulu pernah react nih video dia yang ini aku ada react video yang ini ya guys aku kenal beliau channel yang dicipta pada tahun 2014 ini kini mempunyai seramai 1.04 juta pengikut dan jumlah tontonan video sebanyak 97 juta 97 juta 353,219 mempunyai pelbagai konten video yang banyak menceritakan tentang kisah-kisah misteri dan kisah kehidupannya kalau korang nak tahu di awal karier youtubenya Prince Meat merupakan seorang gamers dan banyak membuat naik video-video beliau bermain game ya dulu sih banyak sih ya dia ini kotak-kotak gamers tapi sekarang ini dia mengarah ke horror-horroran gitu biasanya lebih ke mistis-mistis gitu nih konten dia oke nomor 6 youtuber yang paling muda dalam senarai nitau haa bryson liu merupakan seorang terus terang sih aku belum kenal masih banyak masih banyak youtuber-youtuber terkenal di negara Malaysia yang tidak aku kenal yang tidak aku ketahui sayang banget berkisar apa yang menariknya kebanyakan konten video ini adalah berkisarkan tentang muzik vlog keluarga parody dan juga video pendek yang pasti akan menghiburkan hari-hari korang video pertamanya pula dibuat naik pada 18 Jun 2016 dengan video nyanyian cover lagu 7 Years yang dinyanyikan oleh Lucas Graham comel je bryson masa ni haa haa 5 oke nomor 5 Belahan Belah Belahan ini aku kayak agak asing sini wajahnya siapa ya Belahan kayak pernah tonton channel dia gitu haa haa Fakta pun confused bula-bula Belahan atau nama sebenarnya Badriatur Laili Badarhan merupakan seorang youtuber Malaysia yang sangat terkenal dengan video-videonya yang dipenuhi dengan aksi-aksi spontan yang menghiburkan belah belah mula mencipta akaun Youtubenya pada 23 Jun 2014 dengan memuat naik video-video konten seperti vlog review barangan reaction mukbang serta video masakan dengan resepi-resepi pelik yang membuatkan beliau kini mempunyai 1.24 juta pengikut dengan hampir 84 juta tontonan wow siapa sangka atas usaha beliau menghasilkan konten-konten yang menarik pada 7 Februari 2020 beliau telah berjaya membeli sebuah kereta idamanya yang itu Mercedes GLA 250 format luar biasa luar biasa luar biasa keren sih 4 ok nomor 4 ada siapa lagi di nomor 4 Akil Zulkifli dengan jumlah seramai 1.36 juta dan jumlah ternyata masih banyak yang aku kenal 7 juta ini menyebabkan buka Akil Zulkifli sering dijumpai di berata-rata tempat seperti YouTube Instagram dan juga TikTok antara video terawal yang beliau muat naik adalah ketika beliau menyertai Can or Not Challenge di mana beliau memakan mis segera debak ghost paper yang terkenal dengan kepedasannya yang melampau siapa sangka video itu telah mendapat sebanyak 703 ribu jumlah tontonan dan ini telah menjadikan jumlah pengikutnya menonjak naik korang tengoklah video-video dia betul-betul menghiburkan dengan gelagaknya yang pasti akan buat korang tak berhenti ketawa beliau kini mempunyai 3 channel di YouTube iaitu Akil Zulkifli Akil Zulkifli Gaming dan Akil Zulkifli Shots pada November 2021 Akil telah terpilih sebagai salah seorang pemenang alumnah bintang popular BH terbaik lagi oh ok nombor 3 Isaac Osman Sama seperti Sidat oh iya ini aku juga tahu sering timbul di beranda itu aku ni guys merupakan YouTubers Malaysia yang buat pemenang makasih lagi menonton channel Isaac Osman TV apa yang membezakannya Isaac Osman atau nama sebenarnya Muhammad Izzat Osman berani mencuba makanan-makanan yang pelik dan rare contohnya macam video ni aku hampir tak boleh brain dan video ini oh oh my god haa kurang berani cuba tak kerana keberanian Isaac inilah menyebabkan beliau kini mempunyai 1.4 juta perikut dengan jumlah tontonan video sebanyak 254,629,284 tapi apa yang mengagumkan walaupun beliau mengambil makanan yang boleh faktor katakan 3 kali ganda dari biasa beliau mampu mengekalkan kesihatan tau Alhamdulillah beliau sering bersenam dan berpuasa untuk menjaga badan dan sering membuat ujian kesihatan 2 ok nomor 2 Cik Nom Cik Nom korang tak tahu nak masak apa hari ni tak pada masak tapi malu untuk belajar haa korang bolehlah subscribe channel Cik Nom ni kumpung besok boleh jadi chef haa di samping kualiti videonya yang cantik terdapat pelbagai aneka resepi makanan dari lauk pau sehinggalah ke kuih mueng Puan Norma bakar atau lebih dikenali sebagai Cik Nom mencipta akaun YouTube-nya pada tahun 2013 dan hanya mula membuat naik video pertamanya pada 19 Jun 2016 siapa sangka kini Cik Nom mempunyai hampir 1.5 juta pengikut dengan jumlah tontonan video sebanyak 177 juta 745,833 fakta menarik Cik Nom sebenarnya mempunyai kedulusan dalam ijazah sahaja dan muda jurusan perkumputeran matematik tau haa siapa sangka beliau kini menjadi chef yang terkenal di YouTube wow keren sih guys ok nomor 1 siapa ini nomor 1 Isa Isap Isa Isap siapa yang tak kenal dia ni memang ketinggalan zaman ha 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 aku nama yang tak tahu ni yuk wajahnya siapa wajahnya dengan jumlah pengikut seramai 2.31 juta luar juta 3.31 juta sebanyak hampir 185 juta menjadikan Isa Isap sebagai YouTuber paling terkenal dalam senarai ini Isa Isap atau nama sebenarnya Isa Batharu Zaman yang bertumbuh 23 tahun ini banyak menghasilkan konten-konten menarik seperti prank dan juga challenge bukan itu saja malah beliau banyak membuat video-video charity seperti menghadiahkan motor kepada orang awam secara random bawa anak-anak yakin naik pas pergi shopping raya dan juga membantu mangsa banjir ui luar biasa banget sini keren sini Isa Isap ni bagi Fak Tau merupakan antara YouTuber yang paling berjaya tau kenapa korang tanya Selain pernah dijemput TV3 dalam rancangan Malaysia hari ini dalam satu video yang bertajung Alhamdulillah Isa Isap menceritakan tentang cabaran yang dihadapinya sepanjang karriernya sehinggalah beliau kini mampu membeli kereta BMW 7 Series walaupun beliau hanya berumur 23 tahun tanya Isa Isap keren sih majulah YouTube untuk Malaysia jangan lupa untuk subscribe diorang tau Fak Tau ada sedikan link di bawah di akhir kata Fak Tau ingin mengucapkan kepada korang semua setiap selah support YouTuber Malaysia sebab bukan mudah sebenarnya untuk memberak otak demi mencari idea untuk fikirkan konten dikursusnya untuk video kali ini okelah bye bye oke guys sampai disini video ini jadi jika ada perkataan salah dan salah silahkan luruskan di dalam komentar nah jadi inilah dia gambaran-gambaran 12 YouTuber terkenal di tahun 2021 di negara Malaysia guys ternyata masih banyak juga masih banyak juga ada beberapa YouTuber yang terkenal di negara Malaysia yang salah gak kenal gitu guys wow luar biasa sih bakat-bakat mereka bahkan begitu famous-famous juga mereka ya dikenali orang-orang gitu ya dan juga banyak peminat-peminatnya gitu oke jadi sampai disini dulu video ini di bidang kurang selamat maaf oke jadi bagi teman-teman untuk kita react next video selanjutnya silahkan komentar di bawah atau bisa DM salam melalui Instagram saya salam mohon pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you in the next video bye bye